Ada kembali di seputar anjur sepagi pemirsa erupsi gunung berapi lewoto bidikopaten Flores Tibur, perusahaan Tegara Tibur akibatkan bandara Frans Sedamau Mere ditutup sementara. Sementara warga yang mengungsi mengaku belum mendapat bantuan memadai karena mereka harus tidur tanpa alas di tenda pengungsian. Autoritas Bandara Franciscus Saferius Sedamau Mere di Kabupaten Flores Tibur, Nusa Tenggara Timur menutup sementara semua penerbangan. Hal ini karena abu vulkanik dari erupsi gunung lewoto bilaki-laki bisa berbahaya bagi penerbangan pesawat. Bila masuk ke dalam mesin pesawat, maka abu vulkanik bisa membuat mesin mati. Penutupan telah berlangsung dua hari, namun bersifat sementara waktu. Bila kondisi membaik, operasional bandara bisa dibuka kembali. Kita mohonlah kepada semua penumpang, mohon juga dimakduni bahwa ini adalah bencana yang tergolong alam. Semoga seperti yang saya bilang tadi, hujan ada turun, sehingga kemudian abu-nya akan hilang. Dampak erupsi gunung lewotobi juga membuat ratusan warga mengungsi. Mereka mengungsi di enam titik pengungsian yang ada di dua kecamatan. Namun sejumlah warga mengaku belum mendapat bantuan memadai, warga bahkan mengaku harus tidur tanpa alas di tenda pengungsian. Gunung api lewotobi masih terus mengeluarkan abu vulkanik. Warga diimbau waspada dan dilarang beraktifitas di radius 2 km dari kaki gunung. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Juni Nura melaporkan.